Walaupun telah diinstruksikan oleh Kapolri kepada korlantas untuk mengoptimalkan tilang elektronik statis maupun mobile dan mengurangi tilang manual sehingga dapat menghindari terjadinya pungli namun hingga saat ini Satlantas Polres Merauke masih menggunakan tilang manual Menurut Kasat Lantas bahwa untuk sementara Satlantas Polres Merauke masih memperlakukan tilang manual Karena Satlantas Polres Merauke belum memiliki kamera Ad-Lay atau Electronic Traffic Law Enforcement Masyarakat sudah tahu terkait masalah yang atensi Bapak Kapolri bahwasannya tidak boleh menilang secara manual dan harus elektronik Kita perlu ketahui sendiri bahwasannya tilang elektronik itu ataupun kamera ET Electronic Traffic Law Enforcement itu hanya berada di Jayapura Kota Yaitu dibawain oleh Direkturat Lantas Yaitu Kalau rekan-rekan ada di Jayapura itu ada kamera dua yang stasioner Yaitu stasioner yang menetap itu dibawah jembatan yang ada depan mall dan GOR Sedangkan kamera ETL yang mobiling itu ada di kendaraan ada di Direkturat Sedangkan untuk di Kabupaten Merauke sendiri kita belum mempunyai kamera ETL tersebut Jadi untuk sebelumnya yang di waktu pelaksana kegiatan operasi zebra kita masih melaksanakan kegiatan tilang manual Dan untuk sekarang kita melaksanakan kegiatan hanya peneguran saja Menindak dengan cara menilang tersebut ya karena tadi karena memang pelanggarnya memang sangat-sangat fatal Dan memang mengakibatkan kecelakaan malu lintas dan kita melakukan sesuai dengan prosedur yaitu dengan membayar dengan BRI Dan saat ini memang kita sudah melakukan prosedur itu Jadi tidak ada yang membayar di petugas kepolisian tapi kita membayarkannya langsung ke BRI Dikatakan kasat lantas bahwa pelanggar yang terkena tilang manual akan menerima bukti pembayaran melalui bank BRI Walaupun masih manual namun sejauh ini tilang manual yang berujung pada pemberian kertas bukti pembayaran tilang Masih dapat menghindari tindakan pungli oleh oknum anggota polisi lalu lintas khususnya di Merauke